Om Swastiastu, Salam Sejahtera buat kita semua Kali ini di Tiang akan berbagi video Dimana video yang di Tiang bagikan kali ini Merupakan jawaban dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Whatsapp di Tiang Baik melalui pesan singkat maupun yang menelpon langsung Nah pertanyaan pertama Apakah ketika kita membuat sangah pemeranjan Harus nyentuh Pertiwi Atau terhubung dengan Ibu Pertiwi Nah itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Ketika kita membuat sangah pemeranjan di atas Adilan T2 Sudahkah nyentuh Ibu Pertiwi Atau terhubung dengan Ibu Pertiwi Nah dari kedua pertanyaan ini Tiang akan menjawab melalui video ini Jadi pertanyaan Tiang sangat sederhana Dimana jawaban Tiang ini merupakan Hasil pemikir di Tiang secara logika Tiang gabungkan dengan pengalaman-pengalaman Tiang Selama mengerjakan proyek Proyek sangah khususnya Dari tahun 1992 sampai saat ini Nah kemudian Tiang juga menggabungkan jawaban Tiang ini Dengan artikel yang Tiang adopsi dari sumber terpercaya Nah itu Jadi jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah Harus ya Ketika kita membuat sangah atau pemeranjan Harus terhubung dengan Ibu Pertiwi Harus nyentuh Ibu Pertiwi Ya kenapa? Karena Tiang memang tidak bisa membuat sangah melayang Ataupun mengambang Itu jawaban sederhananya Nanti akan Tiang jelaskan secara lebih detail Jawaban yang sederhana tadi Nah kemudian yang nomor dua Apakah ketika sangah itu berada di lantai 2 Berposisi di lantai 2 Sudahkah nyentuh Pertiwi Atau terhubung dengan Ibu Pertiwi Tiang jawab sudah Nah jadi pertanyaan Tadi sudah Tiang jawab dengan sederhana Nah sekarang Tiang akan menguatkan Pendapat Tiang Jawaban Tiang Ya tentu Pendapat Tiang itu mengacu kepada pengalaman Mengacu kepada pengetahuan Ya cara pandang Dan yang terpenting adalah Mengolaborasikan dengan materi Yang Tiang adopsi dari sumber terpercaya Nah sebagai bahan penguat Untuk menguatkan pendapat ya Jadi Tiang akan menampilkan Beberapa contoh proyek Yang pernah Tiang kerjakan Salah satunya ini Ya Salah satunya proyek seperti ini Nah kalau sangah pemerajan di bawah Yang seperti ini Sudah sangat sering Tiang kerjakan Ya Dari tahun 1992 Sampai saat ini Sudah banyak Tidak bisa Tiang hitung Ya Jadi Sudah lumrah seperti ini Nah secara kesat mata Bagi kebanyakan orang Ya orang awam pun Melihat Bahwa Sangah ini Sudah Nyentuh Ibu Pertiwi Sudah terhubung dengan Ibu Pertiwi Secara kasat mata Ya Sudah Nanti kebenarannya Seperti apa Pertiwinya seperti apa Apa yang masuk dengan Ibu Pertiwi Nanti akan Tiang jelaskan Nah kemudian Contoh yang kedua Ya Contoh yang kedua Tiang akan perlihatkan Nah ini Proyek Sangah Ususnya ya Yang seperti ini Yang berposisi Dalam T2 Seperti ini Sudah Sering juga Tiang kerjakan Di Lantai 2 Sudah sangat sering Tidak bisa hitung Juga Karena terlalu banyaknya Jadi Ketika Tiang Mengerjakan proyek Di Lantai 2 Seperti ini Ada juga Yang Menginstruksikan Owner Pemilik Menyuruh Atau Mengisi Pipa Pipa Paralon Seperti ini Ya Pipa Paralon Seperti ini Kemudian Pipa ini Letaknya Bukan di luar Ini Cuma Mempermudah Saja Letaknya Di dalam Nah Kalau Tidak Pindahkan Ya Kalau Tidak Pindahkan Pipa Ini Letaknya Di sini Di bawah Kemulan Biasanya Ya Di letakkan Di bawah Kemulan Ini Sesuai Dengan Instruksi Dari Permintaan Dari Owner Pemilik Ya Katanya Harus Karena Di tengah Pipa Ini Ada Tanah Ya Diisi Tanah Ada Yang Menyarankan Yang Menyuruh Memesang Pipa Kemudian Dalam Menyisi Tanah Tujuannya Katanya Agar Sangah Ini Terhubung Nyentuh Pertiwi Seperti Ini Ada Juga Yang Menyuruh Membuat Kotak Dengan Betaku Di tengah Kotak Betaku Kemudian Diisi Tanah Diurug Sampai Keatas Dari Lantai Satu Diisi Tanah Tujuannya Sama Seperti Ini Agar Nyambung Katanya Tanah Itu Ibu Pertiwi Itu Nyambung Di Atas Karena Pengetahuannya Adalah Ibu Pertiwi Itu Apa Ya Harus Nyambung Seperti Ini Dianggap Ibu Pertiwi Jadi Salahkah Itu Tidak Itu Tidak Salah Itu Sesuai Dengan Keyakinan Dan Paham Jadi Titang Kapasitas Di Sini Waktu Titang Mengerjakan Projek Seperti Ini Adalah Sebagai Pekerja Sebagai Kuli Apapun Permintaan Owner Tentu Titang Harus Menuruti Terlepas Dari Salah Dan Benar Jadi Ini Tentang Keyakinan Kita Tidak Bisa Menolak Ini Jadi Harus Kita Kerjakan Sesuai Dengan Permintaan Pemilik Permintaan Owner Jadi Titang Juga Sering Mengerjakan Projek Seperti Ini Nah Kemudian Titang Akan Memperlihatkan Contoh Lagi Ini Contoh Rumah Yang Ada Sangah Di Lantai 2 Nah Projek Seperti Ini Sangat Sering Titang Kerjakan Jadi Sama Sama Di Atas Cuman Bedanya Tidak Ada Instruksi Tidak Ada Permintaan Khusus Untuk Apa Ya Untuk Memasang Pipa Kemudian Isi Tanah Tidak Ada Ya Ataupun Memasang Betaku Di Tengahnya Bolong Di Kota Itu Di Isi Tanah Tujuan Agar Nyambung Sampai Ke Atas Tanah Itu Tidak Ada Cukup Dengan Lantai 2 Ini Jadi Seperti Itu Sering Juga Nah Kemudian Pertanyaannya Sekarang Dari Ketiga Contoh Yang Tidak Tunjukkan Seperti Ini Hampir Dekat Contoh Yang Tidak Perlihatkan Sang Dan Juga Sang Di Atas Tanpa Tanpa Ada Sambungan Tanah Dari Bawah Sambungan Pipa Lengkap Sudah Jadi Dari Ketiga Contoh Rumah Ini Tidak Menjelaskan Pengertian Dulu Pengertian Daripada Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi Definisi Atau Artikulasi Daripada Ibu Pertiwi Bahasa Sederhananya Bahasa Sederhananya Ibu Pertiwi Itu Adalah Tanah 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 Nah Kemudian Kalau Kita Mengenali Tanah Secara Lebih Luas Secara Universal Jadi Tanah Itu Ada Baru Pajenis Dan Masing-masing Memiliki Nama Nah Nama Itu Tergantung Dari Struktur Dan Karakter Tanah Itu Tersendiri Kalau Tidak Contoh Kalau Tanah Yang Gembur Itu Dianggap Tanah Subur Seperti Itu Kalau Tanah Yang Licin Yang Belek Itu Namanya Tanah Legit Atau Tanah Lihat Kalau Tanah Yang Gersang Misalnya Itu Tanah Pasir Seperti itu Kalau Tanah Yang Agak Keras 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 Tidak Terlalu Lemek Keras Tanah Paras Katanya Ada Juga Yang 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 Bintil Bintil Seperti Itu Jadi Itu Krikil Namanya Kalau Yang Gede Bulat Gede Keras Itu Batu Ya Kemudian Ada Yang Gede Sekali Itu Itu Bagian Dari Tanah Nah Kadang Besi Pun Itu Adalah Unsur Tanah Besi Perungu Perak Baja Itu Semua Unsurnya Adalah Unsur Ibu Pergiwi Unsur Pergiwi Unsur Tanah Itu Harus Kita Paham Dulu Nah Jadi Ketika Kita Melihat Contoh Rumah Yang Tampilkan Ini Ini Adalah Beton Kita Pelajari Sekarang Beton Ini Apa Yang Terkandung Di Dalam Beton Ini Beton Itu Terdiri Dari Besi Ada Besinya Kemudian Ada Batunya Kemudian Ada Pasir Kemudian Ada Kerikil Batu Kerikil Kemudian Ada Semen Menurut Pengetahuan Saya Yang Tidak Belajari Jadi Semua Yang Terkandung Dalam Beton Itu Unsur Pergi Unsur Tanah Semua Bersumber Dari Tanah Kalau Besi Itu Kan Teknologi Teknologi Yang Mengolah Menjadi Besi Unsurnya Tanah Kalau Pasir Tidak Usah Diolah Lagi Pasir Ya Dipakai Untuk Beton Batu Tidak Usah Diolah Lagi Seperti Itu Nah Kalau Semen Baru Ditamahkan Subkimia Dikit Diolah Menjadi Semen Itu Semua Unsurnya Adalah Tanah Nah Jadi Kesimpulannya Pertiwi Itu Ibu Pertiwi Itu Tanah Bahasa Sederhananya Ya Kalau Ibu Pertiwi Itu Adalah Sebutan Berkaitan Dengan Kemudayaan Seperti Itu Agama Khususnya Jadi Ibu Pertiwi Itu Pertiwi Itu Adalah Unsur Tanah Pada Kesimpulannya Merajan Merajan Ini Pada Contoh Nomor Satu Yang Diang Tunjukkan Sudah Nyentuh Pertiwi Sudah Nyentuh Tanah Seperti Itu Ya Nah Kemudian Next Sekarang Titian Contoh Rumah Nomor Dua Yang Ada Pipanya Ya Nah Ini Ini Secara Kasat Mata Memang Beberapa Pihak Atau Beberapa Orang Menganggap Bahwa Ini Tidak Nyentuh Tanah Ya Tapi Sudah Nyentuh Pertiwi Ya Secara Kasat Mata Ini Dianggap Tidak Menyentuh Ya Tapi Setelah Kita Mau Mendalami Memahami Secara Lebih Lewas Lagi Dengan Mengacu Kepada Artikulasi Definisi Daripada Ibu Pertiwi Itu Ya Jadi Ibu Pertiwi Itu Dan 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 Beton Ini Bagian Dari Tanah Semua Unsurnya Tanah Apalagi Ditambah Sekarang Untuk Meyakinkan Ya Karena Ini Merajanan Masalah Keyakinan Bukan Masalah Benar Dan Salah Ya Masalah Keyakinan Biar Semakin Yakin Katanya Ini Juga Tidak Salah Ditambahkan Apa Ya Pipa Diatas Ya Bisa Kumpul Seperti Itu Untuk Menambah Keyakinan Nah Seperti Itu Ratu Ido Jadi Ini Pun Sudah Nyentuh Pertiwi Menurut Saya Baik Diisi Pipa Maupun Tidak Ya Baik Ada Perantara Tanah Maupun Tidak Itu Sudah Sama Sama Nyentuh Ibu Pertiwi Nah Secara Kesat Mata Tadi Yang Terlihat Tidak Nyentuh Pertiwi Setelah Ditiang Menjelaskan Berangkali Ratu Ido Dane Paham Itu Menurut Pandangan Ditiang Menurut Pandangan Saya Sepengetahuan Ya Jadi Ini Sudah Merupakan Nyentuh Pertiwi Seperti Itu Next Sekarang Berikutnya Untuk Yang Nomor Tiga Contohnya Ya Jadi Kalau Yang Seperti Ini Secara Kasat Mata Memang Sudah Nyentuh Ibu Pertiwi Karena Sudah Berada Di Tanah Di Bawah Ya Ini Tidak Diragukan Lagi Nah Sekarang Bagi Sematon Yang Menganggap Hanya Ini Yang Nyentuh Pertiwi Misalnya Kita Berandai Misalnya Hanya Sangah Seperti Ini Yang Dianggap Nyentuh Pertiwi Ditiang Akan Identifikasi Sekarang Sangah Yang Di Bawah Seperti Apa Sebenarnya Proses Pembuatan Sangah Di Bawah Sangah Ini Benar Ada Tanah Terus Tanah Itu Nyentuh Di Apanya Yang Disentuh Oleh Tanah Itu Terus Tanah Itu Seperti Apa Seperti Itu Apakah Tanah Gemur Apakah Keras Dan Lain Sebagainya Nyentuh Dimana Ditiang Akan Identifikasi Ditiang Bongkar Sekarang Seperti Itu Ditiang Akan Explode Sekarang Nah Ditiang Akan Pindahkan Tembok Ini Untuk Memudahkan Pandangan Ya Biar Lebih Fokus Nah Ditiang Akan Pindahkan Tembok Ini Nah Sekarang Terlihat Ini Adalah Fundasi Nah Sekarang Ditiang Akan Buka Lagi Pindahkan Lagi Ini Apa Ya Batarannya Sekarang Ditiang Menunjukkan Proses Pembuatan Sangah Fundasi Fundasi Seperti Apakah Secara Apa Ya Ilmu Konstruksi Ilmu Pembangunan Ya Tentu Setiap Bangun Ada Fundasi Inilah Yang Dimasuk Dengan Fundasi Sebelum Kita Membuat Sangah Membuat Belajar Apapun Itu Tentu Ada Fundasi Seperti Apapun Ya Ini Fundasi Nah Anggap Saja Yang Yang Tunjukkan Ini Yang Ditiang Kasih Kota Ini Adalah Existing Tanah Asli Tanah Asli Batas Karang Suci Karena Kita Akan Membangun Di Karang Suci Ini Batas Tanah Asli Maaf Ya Nah Ini Tanah Asli Nah Tanah Asli Inilah Baru Kalau Sudah Melalui Proses Penyucian Baru Kita Akan Membangun Ya Tentu Yang Pertama Kita Akan Membuat Fundasi Terlebih Dahulu Jadi Fundasinya Seperti Ini Yang Tunjukkan Ya Fundasinya Seperti Ini Pertama Kita Menggali Dulu Ya Kalaupun Tidak Menggali Adu Nguruk Nantinya Seperti Ini Pertama Itu Namanya Lantai Kerja Kalau Kita Menggali Gali Dulu Kemudian Kita Buat Lantai Kerja Di Atas Lantai Kerja Itu Ada Pelat Ya Kalau Bahasa Nasional Itu Tapak Kaki Ya Ataupun Cakarayam Sama Aja Ya Nah Kemudian Ini Mana Mana Yang Dimaksud Dengan Tapak Kaki Ini Beton Ini Tapak Kaki Sebetulnya Ya Tapak Kaki Ataupun Cakarayam Ataupun Pelat Ya Sama Aja Nah Kemudian Di Samping Sampingnya Ini Ada Kolom Praktis Namanya Sampai Disini Kolom Praktis Ini Kolom Praktis Untuk Menyambungkan Tapak Kaki Di Bawah Dengan Pelat Yang Di Atas Sini Ini Pelat Ya Kemudian Di Tengah Tengah Ini Adalah Batu Batu Ya Batu Kali Boleh Batu Bata Boleh Ya Seperti Itu Bentuk Dari Fondasi Nah Bahan Fondasi Ini Tentu Apa Batu Kalau Ini Batu Kalau Ini Ada Di Beton Ini Apa Pasir Semen Kerikil Besi Seperti Itu Bahannya Ya Semua Unsurnya Tanah Nah Kalau Tidak Perlihatkan Seperti Apa Bentuk Fondasinya Tanpa Atas Ini Tanpa Atas Fondasi Yang Pindahkan Untuk Sengah Merajam Ya Nah Ini Seperti Ini Fondasinya Seperti Kubus Nah Unsur Nah Dari Pindah Ini Adalah Semua Berunsur Tanah Atau Pertiwi Batu Batu Kali Besi Pasir Semen Hati Itu Semua Berunsur Dari Tanah Atau Pertiwi Nah Kemudian Setelah Pindah Situ Selesai Barulah Dipasang Atau Ditumpuk Sangah Bataran Sangah Dan Bungan Sangah Nah Setelah Ini Pindah Situ Jadi Baru Dipasang Ini Singkat Cerita Kita Nguruk Kita Nguruk Nah Disini Sekarang Kelihatan Ketika Kita Nguruk Anggap Saja Ini Tanah Oke Anggap Saja Ini Tanah Tidak Akan Ubah Warnanya Ini Menjadi Warna Tanah Saja Biar Lebih Lebih Apa Ya Lebih Mudah Dipaham Anggap Saja Seperti Itu Oh Nah Ini Kita Anggap Saja Tanah Ini Anggap Saja Gemur Tanah Urug Ya Nah Pertanyaannya Sekarang Yang Dimaksud Dengan Nyentuh Pertiwi Mana Yang Dimaksud Dengan Pertiwi Itu Nyentuh Ya Sangah Sangah Bagian Apa Disentuh Oleh Pertiwi Tidak Ada Kalau Anggap Hanya Tanah Subur Tanah Urug Tanah Gemur Yang Dianggap Pertiwi Apanya Yang Disentuh Oke Kita Sepakat Dulu Kita Anggap Sependapat Dulu Ya Bahwa Ibu Pertiwi Itu Tanah Itu Yang Dimaksud Dengan Ibu Pertiwi Itu Tanah Kuruk Tanah Gemur Atau Tanah Subur Atau Tanah Tanah Yang Bagian Atas Seperti Itu Ya Kemudian Cek Dan Recek Mana Yang Menyentuh Apanya Yang Disentuh Bagian Apa Bagian Sangah Yang Mana Yang Disentuh Oleh Ibu Pertiwi Kalau Kita Menganggap Bahwa Sangah Yang Di bawah Ini Sudah Tersentuh Secara Kasat Mata Jadi Kita Tidak Bisa Memuktikan Bahwa Apa Ya Sangah Ini Sudah Menyentuh Pertiwi Kalau Asumsinya Bahwa Tanah Ini Apa Pertiwi Itu Tanah Yang Subur Tanah Bagian Atas Seperti Itu Jadi Terbukti Disini Yang Disentuh Adalah Beton Yang Disentuh Adalah Beton Batu Semen Seperti Itu Ini Unsur Pertiwi Cuman Sifat Dan Bentuknya Berbeda Unsurnya Sama Bentuknya Berbeda Karakteristiknya Berbeda Strukturnya Berbeda Sama-sama Tanah Kalau ini Tanah Gemur Namanya Kalau ini Tanah Padat Atau Tanah Keras Ada Batu Ada Unsur Besi Sama-sama Jadi Jadi Pada Kesimpulannya Kalau Kita Pelajar Lebih Dalam Bahwa Yang Dimaksud Dengan Nyentuh Itu Kalau Anggapannya Tanah Sumbur Atau Tanah Bagian Atas Adalah Ibu Pertiwi Jadi Sudah Terbantahkan Sudah Terbantahkan Oleh Diuri Ini Oleh Apa Ya Yang Telah Dijang Tunjukkan Ini Jadi Pada Kesimpulannya Sudah Sudah Benar Sudah Cuman Yang Menyentuh Sangah Itu Tidak Tenah Subur Tidak Tenah Gemur Yaitu Beton Apa Bedanya Sekarang Kalau Kita Bandingkan Dengan Ini Sangah Ini Bataran Sangah Ini Nyentuh Dengan Beton Mana Beton Ini Beton Ya Apa Bedanya Dengan Sangah Yang Disini Ini Kan Juga Beton Yang Yentuh Ya Kalau Tidak Tunjukkan Ini Sangah Ini Juga Nyentuh Beton Ini Beton Cuman Beton Yang Lebih Lebar Kan Begitu Sama Juga Dengan Yang Ini Sama Juga Dengan Yang Ini Sangah Yang Ini Apa Bedanya Sama Cuman Apa Ya Bentuk Daripada Tanah Itu Berbeda Sifat Dan Strukturnya Berbeda Artinya Kesimpulannya Ketiga Tidak Ini Sangah Ini Sudah Nyentuh Berkiwi Dan Harus Nyentuh Berkiwi Nyentuh Ibu Berkiwi Nyentuh Tanah Itu Jawabannya Untuk Menguatkan Argumentasi Tidak Sesuai Dengan Pengalaman Yang Tidak Lakukan Di Lapangan Baik Tidak Pelajari Melalui Sumber Terpercaya Artikel Maupun Cara Pandang Tidak Nah Bagi Ratu Jadane Yang Memiliki Cara Pandang Yang Berbeda Itu Hal Yang Wajar Karena Memang Itu Sah Sah Saja Baiklah Ratu Jadane Semoga Saja Video Tutorial Tidak Ini Bisa Dipahami Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Barangkali Ini Bisa Menjadi Sebuah Reprendisi Nantinya Ketika Ratu Jadane Sedang Membangun Sangah Dan Ketika Yang Sudah Membangun Sangah Baik Di Lantai Satu Maupun Lantai Dua Jadi Ketika Ada Yang Masih Khawatir Dengan Tidak Nyentuh Atau Sudah Terjawab Sudah Kesimpulnya Ratu Idadane Sudah Menyimpulkan Menyimpulkan Dari Semua Video Yang Tidak Tampilkan Kali Ini Ya Pada Intinya Baik Sangah Yang Berhal Di Bawah Maupun Di Atas Sudah Sama Sama Nyentuh Ibu Berdiwi Yang Membedakan Cuman Ketinggian Saja Seperti itu Level Saja Yang Membedakan Nah Sekarang Khusus Pemekas Kepada Para Wikan Ring Sejeroning Agamo Ring Sejeroning Bangunan Bali Tetap Tidak Lusur Tuntunan Ya Dan Juga Tidak Mohon Maaf Jika Ada Kekeluruan Dalam Penyampian Tutorial Ini Dan Khusus Kepada Ratu Idadane Pemirso Semuanya Jadi Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Bisa Menjadi Reprensi Bagi Yang Akan Merencanakan Membuat Satah Jangan Lupa Tiang Nuna Mohon Di Like Di Subscribe Dan Juga Di Share Jadi Tutorial Ini Tidak Akhiri Dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om